Halo assalamualaikum teman-teman kembali lagi di ating channel Waduh 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 mama itu kenapa muka ondel-ondel sudah terpampang nyata Iya dede hari ini kita akan membahas tentang ondel-ondel Tuh seru banget kan karena kita semua suka ondel-ondel Oh iya tapi sebelumnya seperti biasa jangan lupa untuk klik subscribe like and comment di video-video ating channel Oh iya sudah tahu belum Kalau ondel-ondel ini sudah ada sejak sebelum tahun 1600 masehi Wow udah lama banget kan Aduh mama dede sih taunya sering melihat kalau ada di kondangan Sama ada yang sering nyamin jalan-jalan bawa ondel-ondel mama Oh iya sudah tahu belum Kalau pada zaman dahulu boneka ondel-ondel ini digunakan untuk sebagai boneka tolak bala Kalau zaman sekarang sudah beda ya fungsinya Yaitu sebagai boneka adat khas Betawi Oh iya mah kalau itu dede udah tahu Soalnya sering kelihatan kok kalau di kondangan-kondangan atau acara-acara Iya betul dede jadi mari kita lestarikan boneka ondel-ondel khas Betawi ini Sebenarnya ada loh boneka-boneka seperti ondel-ondel tapi di adat istiadat di daerah lain Nanti kita coba untuk mencari tahu ya Nah gimana seru banget kan pembahasan kita kali ini mengenai boneka ondel-ondel Mari kita lestarikan terus budaya dan adat istiadat di daerah kita masing-masing Sampai jumpa di video berikutnya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah sampai jumpa teman-teman Dadah sampai ketemu di video berikutnya Dadah 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 Terima kasih.